Penyidik Polda Maluku, kami sore menjemput paksa istri Sultan Ternate Ratu Boki Nikita Susanti di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Penangkapan sendiri mendapat perlawanan dari Ratu Boki, lantaran dirinya mengaku tak bersalah atas kasus pemalsuan identitas. Pak Subianto, kok saya ditangkep polisi ya Pak ya? Ini di rumah saya, saya didatangin di rumah saya banyak sekali dari Polda Maluku. Gimana sih, katanya kan sudah di handle oleh Paul Hukam. Gimana ini, sudah ada surat dari Menko Poldukam segala macem, dan kemudian ada surat semuanya kok begini ya Pak ya. Setelah mangkir dari pemanggilan kedua, tim penyidik Polda Maluku akhirnya menjemput paksa Ratu Boki Budi Susanti, istri mantan Sultan Ternate di kediamannya di jalan Neptunus, perumahan Vila Mas Cineri, Ciputat. Mantan anggota DPR dari fraksi Demokrat periode 2009-2014 ini sempat melakukan perlawanan karena merasa memiliki surat resmi dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Ia pun mengancam akan mengadukan kasus tersebut ke Wakapolri dan Menko Poldukam. Polisi yang tak menggubrisnya, kemudian langsung membawa istri Sultan Ternate ke Ponsek Ciputat untuk dititipkan sementara. Penangkapan ini merupakan penyelidikan kasus pemalsuan identitas dua putra kembarinya di mana dalam surat keputusan tersebut, salah satu anak ratu yang bernama Ali Muhammad Tajolmuk Pultra Mudafar Syah ditetapkan sebagai penerus Sultan Mudafar. Akibat pemalsuan ini, Kesultanan Ternate dan para istri marah dan tak terima atas klaim tersebut. Pak Subianto kok saya ditangkep polisi ya Pak ya?